Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang masalah galibai pinjol yang katanya itu udah pasti aman karena utang kita sebenarnya sudah dibayarkan oleh asuransi yang diikuti oleh pinjol tersebut Ya, memang tidak semua pinjol ikut asuransi dan pinjol juga tidak pernah bilang bahwa mereka ikut asuransi atau tidak tapi sebagaimana sebuah perusahaan sewajarnya pastinya mereka harusnya mengikuti asuransi untuk keamanan dan juga untuk cash flow ke depannya Nah, kita akan bahas dulu terkait asuransi pinjol Apa sih? Kok banyak orang yang bilang kalau pinjol itu utang kita nggak dibayar pinjol akan mendapat ganti rugi dari asuransi yang mereka ikuti Ya, kita akan bahas dulu asuransi ini seperti apa Jadi pada dasarnya asuransi ini adalah membayar semua utang-utang kalian Sebenarnya bukan karena kalian Tapi ya, untuk keamanan dan jaminan dari si pinjolnya Dimana pinjol tidak mau kehilangan banyak uang maka mereka ikut asuransi Dimana kalau banyak nasabah yang gagal bayar atau telat bayar maka uangnya akan diganti oleh asuransi tersebut Tapi ini tidak sesimpel yang kita pikirkan ya teman-teman Kadang kalau kita berpikiran asuransi kesehatan aja itu kan ada klausul, ada ketentuan-ketentuan, syarat dan ketentuan yang berlaku Misal kalau kita berhubungan dengan asuransi kesehatan terus kemudian asuransi juga yang berhubungan dengan asuransi kayak mobil itu kan ada syarat-syaratnya harus gimana lah, harus bayar gimana lah terus kemudian kalau misalnya kayak di rumah sakit pun ada batasan budget ya dimana kalau rawat jalan itu dapat maksimal berapa rawat inap berapa dan lain sebagainya Sama, pinjol pasti punya ketentuan-ketentuan yang sama juga terkait dengan kerjasamanya dengan aplikasi Pertanyaannya adalah apakah semua pinjol itu pasti ikut asuransi? Jawabannya nggak bisa kita pastikan Tapi menurut saya pribadi hampir semua pinjol besar udah pasti ikut asuransi Salah satunya mungkin aku laku Sopi itu juga yang udah terang-terangan itu Sopi ya Di Sopi itu di perjanjiannya itu ada yang namanya asuransi ya itu menyatakan dan menyangkut hubungannya terkait masalah pinjaman online yang gagal bayar Artinya, bahwa orang berpikiran bahwa pinjol nggak akan rugi kok kalau kita galbay karena mereka diasuransikan Ada benernya dan juga ada nggaknya Karena balik lagi, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi Si pinjol titerput ingin mengajukan klaim ke asuransinya atau ingin dibayarkan hutang-hutangnya Kalau dibayarkan pun belum tentukan full ya Makanya nggak heran, banyak pinjol yang bener-bener keras banget nagihnya Ada pinjol yang bener-bener kayak semacam rajin banget itu ngejar-ngejar kalian Nah, itu mungkin sebagai prasyarat dari asuransi atau klaim asuransi tadi Sebagai contoh misal seperti ini Kalau yang hutang ini meninggal Nah, mungkin sudah bisa dipastikan bahwa hutang mereka itu dibayarkan oleh asuransi yang diikuti oleh pinjol tadi Artinya, pinjol nggak rugi-rugi amat Nah, kalau yang gagal bayar terus kemudian nasabahnya hidup Pasti harus ada syarat dan ketentuannya Mungkin sudah telat berapa lama Terus kemudian harus mendapatkan surat pernyataan miskin Surat pernyataan tidak mampu dari nasabah tersebut Atau nasabah tidak bisa dihubungi Nah, pasti ada pasal-pasal yang mengatur hal tersebut Jadi, memang tidak sesimpel yang kita bayangkan Jadi, kalau dibilang pinjol bakal rugi Ya, nggak rugi banget karena dibayari asuransi Tapi, asal memenuhi syarat tadi Ya, teman-teman Nah, kalau misalnya hal seperti itu Apakah ini membuat selik OJK kita akan bersih? Tanggungan hutang kita akan jadi otomatis lunas? Jawabannya nggak serta-merta seperti itu Ya, mungkin pinjol sudah dapat ganti ruginya Tapi belum tentu kan di selik OJK kalian akan dilunaskan oleh si pinjol tersebut Belum tentu Selik OJK itu akan nempel selamanya dan nggak akan hilang dengan sendirinya Kecuali kasus khusus dalam tanda kutip ini ya oknum ya Sama si pinjol tersebut utang kalian dianggap lunas Terus kemudian otomatis di selik OJK kalian bersih Padahal kalian nggak bayar Bisa jadi Karena kan sebenarnya ini wawenang dan hak penuh dari si pinjolnya Mau melaporkan kalian selik OJK atau nggak Terus kemudian mau melunaskan utang kalian ke selik OJK atau nggak Nah, itu adalah hak wawenang pinjolnya Emang ada ya bang? Pinjol yang tiba-tiba memberikan pelunasan kepada nasabah yang gagal bayar Ada ya Mungkin nanti saya akan bahas terpisah deh Ada bukti-buktinya, ada yang sharing juga Bahwa mereka udah galbay selama 2 tahun Tiba-tiba selik OJK-nya bersih Ternyata statusnya dilunasi oleh si pinjolnya Jadi dari aku lakunya ini Sebagai contoh kemarin ya Ada informasi Aku lakunya ini Ini menganggap utangnya lunas dan sudah dibayarkan Nah, hal-hal seperti ini kita tidak pernah tahu ya teman-teman Karena pinjol itu tentu mempunyai sistem manajemen di belakang Mempunyai juga untuk menjaga indikator terhadap OJK Yaitu TKB 90 Ya, atau TWP 90 Dimana kalau banyak yang galbay Pinjol itu performanya di mata OJK akan turun Dan kalau tidak memenuhi minimum syarat Maka izinnya akan dicabut Jadi nggak heran kalau banyak pinjol-pinjol yang Mungkin sudah tidak menagi lagi Menganggap utang kalian lunas Ya mungkin bisa jadi Mereka menulis utang kalian lunas Jadi kan otomatis kalian bukan sebagai nasabah galbay lagi Karena utang kalian dianggap lunas Dan pinjol pun tidak melaporkan kalian ke selik OJK Bisa jadi Atau sudah lapor Pinjol membuat utang kalian lunas Jadi selik OJK harus dihapuskan Ya, itu bisa jadi terjadi Tapi kejadian-kejadian kayak gini Mungkin seribu banding satu ya Jadi nggak banyak orang yang bisa mengalami hal-hal yang sama Banyaknya yang malah ditagi terus-terusan Intinya adalah tergantung pinjolnya Punya kebijakan kayak gitu Apa nggak Ya, oke Jadi segitu dulu video kali ini Semoga ini bisa bermanfaat Semoga kalian ngerti Kenapa kok ada pemikiran bahwa pinjol nggak akan rugi kok Kalau kita gagal bayar Kita gagal bayar pasti aman kok Ya, karena hal-hal seperti inilah Yang jelas Memang ketika kalian gagal bayar pinjol di pinjol legal Pastinya aman 100% Tapi ya Maksudnya aman ini kan bukan sesuatu yang mencelakai kalian Tapi kalian tetap akan terganggu jelasnya ya Mulai dari teror, penagihan, dan lain sebagainya Oke Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati